Halo, kembali lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal garis singgung persekutuan dalam. Diketahui, GSPD, kita singkat ya, garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan 24 cm. Jarak kedua pusat, kita anggap aja D ya, simbolnya. D-nya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran, kita anggap aja R1 ya. R1-nya 6 cm. Tentukan jari-jari lingkaran yang lain. Begitu kan? Nah, untuk rumusnya, GSPD, garis singgung persekutuan dalam, itu rumusnya adalah akar D kuadrat dikurang, jari-jari 1 tambah R2 dikuadratin. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal ini aja, masukin angka-angkanya ya. Jadi GSPD-nya berapa? 24 ya, kita masukin. 24 sama dengan akar, D-nya kan 26 nih. 26 kuadrat dikurangin berapa? R1-nya kita masukin. Nah, R1-nya adalah 6 ditambah R2 kuadrat. Nah, terus ini kan akar ya. Kalau akar, pindah ruas ke kiri misalnya ya, jadi kuadrat. Oke? Jadi akarnya udah hilang nih. 26 kuadrat dikurang, 6 ditambah R2 kuadrat. Nah, terus ini kan min nih, ya segini nih. Kalau ini pindah ruas ke kiri, jadinya plus ya. Jadi 6 ditambah R2 kuadrat, sama dengan 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Jangan lupa ya, ini kan 24 nih plus ya. Pindah ruas ke kanan, jadi berubah tanda. Oke ya, paham ya? Nah, 6 ditambah dengan R2 kuadrat, kita hitung ya, 26 kuadrat dikurangin dengan berapa? 24 kuadrat gitu kan, 26 kuadrat itu kan sama dengan 676 nih. Dikurangin dengan 24 kuadrat. Ya, jadi sama dengan 100. Jadi 6 ditambah R2 sama dengan, ini kan kuadrat ya. Kalau kuadrat kalau pindah jadi akar. Oke? Jadi 6 ditambah R2 sama dengan akar 110. Berarti R2 nya berapa? 4 dong, karena kan 6 ditambah 4 jadi 10. Ya, jadi jari-jari lingkarannya adalah 4. Oke? Gampang kan?